Halo teman-teman, balik lagi di channel Vila Traveler. Kali ini kita ada di Kabupaten Bandung Barat. Pengen ajak teman-teman ke tempat wisata air terbaru yaitu Waho Waterworks. Wahana air keluarga terbesar di Jawa Barat dan berkelas internasional hadir di Kota Baru Parahyangan dengan wahana air ekstrim, terlengkap dan salah satu wahana airnya yang pertama se-Asia Tenggara. Ikutin kesulitan kita di Waho Waterworks. Stay tuned di channel Vila Traveler. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fitri dan saya Loren di channel Vila Traveler. Channelnya referensi dan juga review tempat wisata, hotel dan juga kuliner dan yang pastinya terjangkau. Oke, kali ini aku nggak sendirian nih, tapi ditemenin oleh Loren. Coba perkenalkan diri dulu. Oke teman-teman, saya Loren. Pastinya teman-teman bingung nih, kenapa hostnya ada dua. Karena di channel Vila Traveler itu V-nya Fitri dan Lao-nya saya sendiri. Jadi teman-teman bakal ngeliat saya in-prem di video-video ke depannya di channel Vila Traveler. Jadi gitu-gitu aja teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Jadi Loren ini merupakan salah satu tim dari Vila Traveler juga. Dan juga sekaligus suami aku. Oh iya, kali ini kita udah berada di salah satu kabupaten Bandung Barat. Yaitu di mana? Tepatnya di Kota Baru Parayangan. Nah, kita akan mereview tempat wisata terbaru yang ada di Kota Baru Parayangan. Yaitu wahana wisata air nih. Cocok nih buat teman-teman yang mau... Hibur lebaran ya? Hibur lebaran. Terus bawa keluarga bermain air. Cocok nih. Jadi aksesnya juga gampang. Kalau teman-teman dari arah Jakarta atau dari arah Jawa Tengah, Garut, bisa ambil eksi tol pada larang langsung aja terus. Karena ada jalan layang khusus ke Kota Baru Parayangan. Langsung ya? Terus posisinya juga di depan IKEA Persis deh. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita masuk yuk. Harga tiketnya berapa sih? Dan juga tempatnya tuh seperti apa sih? Terus wahananya seperti apa? Seru atau enggak? Stay tune di Vila Traveler. Let's go! Nah teman-teman, sekarang bareng aku dulu ya. Kita parkir dulu. Oh iya, parkiran ini luas banget. Parkir mobilnya luas. Parkir motornya juga luas. Dan teman-teman yang mau bawa rombongan study tour pake minibus atau bis gede double deck. Cukup luas kok spasenya. Tapi sayang, parkirannya outdoor ya. Jadi teman-teman yang bawa motor hati-hati halamnya ke hujanan. Karena parkirannya luas, teman-teman gak usah khawatir. Di sini juga disediakan shuttle karena jarak parkiran ke pintu masuk agak lumayan jauh. Tinggal tunggu di halsanya yang ada di parkiran untuk antar jemput dari parkiran ke dropout depan pintu masuknya. Tapi karena aku pengen jalan, sambil review akses jalannya gimana, jadi gak nyobain satelnya deh. Nah, ini dia teman-teman area dropoutnya. Yang pake grab atau nunggu yang lagi ambil mobil di parkiran bisa tunggu di sini. Jalan menuju pintu masuk juga udah berkoridor tanopi gini ya, jadi enak deh gak kepanasan. Dan bisa foto-foto juga sambil menuju pintu tiket masuk. Nah, teman-teman kita udah ada di depan pintu masuk. Untuk beli tiketnya. Kita cek harganya berapa sih. Nah, berhubung kita masih sekarang. Soft opening ya. Masih soft opening sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 21. Sampai tanggal 21 sekarang. Jadi kalau udah grand opening, harganya udah berubah. Jadi langsung aja kita beli tiketnya. Let's go! Selamat siang. Selamat siang. Harganya berapa? Tiket-tiket. Nah, teman-teman aku udah beli tiketnya. Harga tiketnya itu Rp105.000. Dan untuk beli tiketnya Rp210.000. Ayo kita masuk. Nah, tiketnya itu berupa gelang digital yang udah di top up. Haldo tiket masuk. Dan juga alat pembayaran. Sewa loker, ban, gazebo, dan makanan. Sebelum masuk, ada pengecekan barang bawaan kita. Ternyata kita gak boleh bawa makanan ya. Jadi dititip di loker seperti. Setelah pengecekan lolos, langsung aja kita masuk. Langsung aja tempelin gelang digital kita, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku udah ada di dalam Wahoo Waterworld. Sumpah ini tuh luas banget sama viewnya juga bagus. Sebelum menjelajah, kita lihat seatmap dulu yuk. Buat ngeliat nama dan posisi wahananya. Biar teman-teman gak bingung mau main kemana dulu. Jadi, Wahoo Waterworld ini terdapat 9 wahana air dewasa dan juga reaksi di pool. Dengan 4 wahana anak. Nah, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini juga disediain petunjuk arah wahana. Bisa pilih move kiri atau ke kanan. Jadi, yang kiri itu arah menuju food court, busola, toilet, dan abyss garden. Di mana di area itu terdapat wahana air dewasa, abyss, dan dekat terpilar. Yang ke arah kanan untuk ke area wahana kolam arus, kolam ombak, dan wahana air dewasa Super Bowl dan Bumerangu. Nah, berhubung kita datangnya siang, kita bisa sholat dulu nih di sini. Musolanya juga bersih, tempat urut nyaman, dan toiletnya juga bersih. Oke, teman-teman. Kita lanjut eksplor yuk. Kita ke kanan bareng aku, kita lihat wahana airnya. Nah, itu dia teman-teman. Bisa lihat wahana Super Bowl dan Bumerangu. Satu tower, dua wahana ya. Di sebelah kiri itu ada wahana Lazy River. Yaitu kolam arus yang mengelilingi area kini pool. Cocok nih yang usaha santai dulu sebelum main ke warna ekstrim. Tracknya juga lumayan panjang dengan arusnya yang tenang. Jadi, bisa lihat pemandangan sekitar dulu deh. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat yuk wahana Super Bowl dan Bumerangnya. Jadi, sub-opening ini lumayan kosong ya. Antriannya juga nggak terlalu penuh. Oh iya, anak yang mau naik wahana ini juga bisa kok. Tapi, tingginya minimal harus 120 cm ya. Tentunya harus didampingi orang dewasa meluncurnya. Wahana Super Bowl ini, teman-teman bisa ngerasain sensasi meluncur ke tabung air yang gelap dan masuk ke mangkau gede gitu. Terus, diputar dengan kecepatan tinggi dan berujung di kolam renang yang menyegarkan deh. Dan, di sebelahnya ada Bumerangok. Di sini, teman-teman bisa ngerasain meluncur menuju terowongan kinkin yang bersenya gitu, yang bikin dramatis. Dan, langsung meluncur ke atas papan seluncur yang tinggi. Yang nyaris vertikal gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini, aku menuju ke area lagun dan warm pool. Area ini yaitu kolam renang anak dan dewasa dengan air hangat. Teman-teman bisa bersantai dan nikmati suasana kolam lagun dengan akses bebatuan alam, air hujan, dan pijatan dari semprotan air yang akan membuat pengalaman relaksasi teman-teman. Dan, juga sambil duduk santai di gazebo di area ini. Sebelum ke wave pool, aku mau tunjukin tempat penyewaan ban. Ini dia, teman-teman, list harganya untuk sewa ban Rp 50.000 sepuasnya. Sejangkau, kan? Nah, penyewaan ban ini sudah ada di wahanannya masing-masing. Jadi, teman-teman nggak perlu bawa banannya kemanapun teman-teman pergi. Tinggal tunjukin aja gelang bukti penyewaannya ke petugas di setiap wahana. Lanjut lagi kita ke kolam ombak. Wow, bagus teman-teman. Kayak dipantaikan, faiznya. Teman-teman bisa menikmati sentasi lautan di tengah kota dengan enam pola ombak yang berbeda. Nah, kolam ombaknya juga menyerupai ombak samudera yang aman untuk bermain. Teman-teman juga bisa pakai ban tunggal atau ganda buat menikmati sensasi ini di terjang ombak yang pastinya seru banget deh. Oh iya, kolam ombak ini nggak selalu aktif ya. Aktifnya 30 menit sekali. Dan berenangnya juga jangan terlalu ke depan. Cukup dipersisir aja. Kalau udah aktif, ombaknya baru deh bisa ke depan nikmati sensasi terjangan ombak. Di sini juga tersedia banyak gazebo ya teman-teman. Enak deh buat santai-santai. Next, kita lanjut ke wahana berikutnya. Nah, di sini ada Rocket Blast teman-teman. Rocket Blast ini water coaster dengan kecepatan tinggi dan punya tikungan tajam. Seluncuran air tercepat dan pertama di Asia Tenggara. Teman-teman bisa rasain sensasi meluncur kayak tanpa gravitasi gitu. Kayak naik roller coaster air, teman-teman bakal ngerasain sensasi kecepatan tinggi dalam waktu 26 detik. Kebayang nggak tuh cepatnya kayak gimana? Wuhuu! Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di wahana Rocket Blast. Dan Rocket Blast ini seluncurannya lumayan ekstrim ya meluncur seperti roket. Coba langsung aja kita lihat. Nah, teman-teman yang mau istirahat dan ngemil-ngemil, langsung aja mampir ke Laguna Cafe ini. Pembayarannya pakai gelang digital yang udah teman-teman top up sesuai nominal. Dan di sebelah Laguna Cafe ada yang lucu nih. Di sini ada kursi santai gitu yang pemandangannya menghadap ke kolam arus dan area Kidipul. Cocok nih yang mau santai-santai bareng pasangan sambil ngopi-ngopi santai. Yuk kita lanjut lagi ke area Kidipul. Nah, di area ini terdapat beberapa wahana-anak. Ada Space Zone, Aqua Zone, Rain Fortress, dan Play Zone. Dan ini dia area anaknya teman-teman. Area Play Zone buat outbound anak-anak gitu. Ada ayunan sama jungkat-jungkit gini. Seru deh. Nah, kayaknya aku bakal istirahat dulu nih di sini. Pergantian pemain dulu ya teman-teman. Teman-teman lanjut ditemani sama Lauren dulu ya. Nah, teman-teman kita pergantian dulu karena Fitrinya jadi kameramen dulu. Nah, sekarang saya berada di wilayah Waterboom khusus anak. Nah, oke di kanan layar ini ada area Play Zone. Rumah pohon untuk outbound anak-anak. Dan di sebelah kiri area ada Play Zone. Dan ada Mini Boomerangau dan Mini Body Slice yang ekonik yang khusus untuk anak-anak. Oke, lanjut. Kita ke area Rain Fortress. Nah, saya udah di area Rain Fortress. Di wahana ini teman-teman bisa berpetualang dengan anak atau ponakan sambil basah-basahan. Ala-ala lagi berpetualang gitu di hutan tropis ceritanya. Di dalamnya juga ada 8 prososan atau seluncuran. Dan ada Ember Tumpah Raksa-Raksa yang akhirnya bakal keisi penuh yang bakal nanggoyur teman-teman nih. Berpetualang di Rain Fortress beres. Lanjut ke area selanjutnya yuk. Nah, di sini ada area Aqua Zone. Aqua Zone ini zona area permain yang didedikasikan untuk batita dan balita. Dilengkapi dengan kolam dangkal, tabung seluncuran, dan mainan berwarna-warni. Yang pastinya anak-anak bakal suka deh. Aqua Zone juga dibangun dan dirancang dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan buah hati teman-teman pastinya. Dan juga nggak usah khawatir, di depan Aqua Zone ini udah disediain area bilas yang bersih, nyaman tentunya, dan saurnya juga ada air hangatnya loh. Nah, teman-teman, kita ada di wahana ekstrim di Wahoo Waterworld, yaitu The Abyss. Nah, tampaknya kayak gini nih. Jadi, ayo langsung aja kita kesana. Let's go. Abyss. Nah, bagi teman-teman yang penyuka wahana yang memacu adrenalin, wajib banget nih nyobain wahana Abyss ini. Menggabungkan keseruan seluncur air dan sensasi menenggangkan manjelajahi corong raksasa yang meliuk-liuk dan berwarna-warni. Seluncuran ini tingginya 17 meter, jadi bakal kasih keseruan dan sensasi pas meluncur menaiki dinding corong raksasa sebelum terjun ke kolam. Dan di sebelahnya ada wahana katerpilar. Teman-teman bakal meluncur bersama 2 atau 3 orang teman dari puncak menara setinggi 5 lantai. Melalui terowongan yang terbuka dan tertutup sepanjang 170 meter, jadi bakal rasain sensasi pergantian pada cahaya terang dan gelap yang menebarkan. Nah teman-teman, kita udah nge-review semua, nge-explore buahku Waterworld ini. Tempatnya gede banget ya. Puas banget. Semuanya ada untuk anak-anak luas dan juga untuk dewasa cukup memuaskan juga. Dan wahana prosetan ini ada 6 kayaknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kurang abdo kalau kita nggak nyoba semua wahana di sini. Ya kan? Hitung-hitung, ngabuk-burit sampai jam 5. Tapi jangan sampai diminum aja teman-teman. Dan jangan sampai kentut di air ya. Yaudah, langsung kita ke locker dulu buat ganti pakaian. Let's go! Oke guys, sebelum main air, kita ke locker dulu buat simpen barang dan ganti pakaian. Nah untuk sewa locker teman-teman tinggal top up aja sesuai spesifikasi locker yang mau disewa. Untuk list harga sewanya ini ya teman-teman. Cukup terjangkau kan? Nah guys, kita udah ganti baju. Waktunya kita cobain wahana-wahana ini. Sambil ngabuk-burit, nangguin sampai jam 5. Lumayan kan? Jadi ikutin terus. Stay tune di VLO Travelers. Oke, kita nyewa ban dulu ya. Sewa ban yang double harganya Rp 50.000 sepuasnya guys. Dan penyewaan ban ini sistemnya bukan dibawa-bawa sama kita ya. Jadi masing-masing wahana air itu ada bannya khusus. Jadi kita cuma tunjukin gelang ke petugasnya aja bahwa bukti kita udah nyewa. Nah oke guys, kita udah salin sama top up ban, nyewa ban. Jadi langsung kita ke Lazy Rival. Ini dia. Nah guys, kita udah ada di kolam arus Lazy Rival. Nah kolamnya nggak terlalu jelas ya, jadi kayak gini. Wow. Wow. Lapa. Lapa guys. Wow. selamat menikmati Nah teman-teman, kita udah di kolam ombak Kebetulan ombaknya lagi aktif nih teman-teman Yuk langsung aja kita main ombak Nah, ombaknya berasa kita lagi di laut beneran loh Pakai bang lebih seru main ombaknya Seperti di ombak ambing di lautan Quest poolnya udah gak aktif Kita langsung aja ke kolam lagun warm pool Berenang-berenang santai sambil ngerelexin badan Nah, untuk kedalaman lagun warm pool ini Di sarang 1 meter ya Untuk anak-anak yang mau berenang di sini Harus tetap dalam pantauan Nah, ini dia pastinya yang ditunggu teman-teman kan Memain wahana Super Bowl dan bumerang Yup, bener banget Yuk langsung kita naik ke atas menaranya Lihat, tinggi banget gitu Teman-teman juga harus nyiapin tenaga ya Buat naik tangganya Nah guys, kita udah di wahana Super Bowl sama bumerang Kita naik dulu Super Bowl ya Nggak ada kalem Nggak ada kalem Woohoo, waterless Woohoo Yeah Go 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 Hit THE WA Hit THE WA Go selamat menikmati kita gak sempet nyobain mahana air yang lainnya jadi next time kita coba sambil bawa action cam ya hujannya juga lumayan lama lagi pula udah jam 5 dan Wahoo Waterworld ini udah waktunya tutup teman-teman jadi kita ganti baju dan siap-siap pulang nah teman-teman sebelum pulang jangan lupa ya yang masih punya saldo di gelang digitalnya bisa di refund kok di area souvenir ini atau refundnya bisa teman-teman beliin sama souvenir di Wahoo Waterworld ini nah teman-teman jadi itu dia keseruan kita dan juga review kita di Wahoo Waterworld nah gimana? seru kan? worth it kan? worth it gak? huh worth it banget ya secara Wahoo Waterworld ini waterfuck atau wahana air yang udah kelas internasional mulai dari wahananya lengkap ya mulai dari bumerang terus diad poster yang di belakang ini caterpillar sama abyss nah jadi fasilitasnya udah lengkap ada kiddie juga ada kolam arus sama kolam ombak juga dan harga tiketnya worth it ya untuk shop opening Rp 105.000 dan juga weekday di Rp 85.000 tapi itu sampai tanggal 21 April ya tapi kalau udah grand opening bagi kita masih worth it kok harga Rp 150.000 nih kalau gak salah di weekend jadi kelas jadi wahana air waterboom kelas internasional dengan harga terjangkau cocok banget nih kita rekomendasiin di Wahoo Waterworld jadi teman-teman yang mau ngajak keluarga jalan-jalan habis lebaran cocok banget nih ke sini ke Wahoo Waterworld oke jadi itu aja review kali ini di waterpark Wahoo Waterworld jadi nantikan video-video selanjutnya di channel Vilaut Traveler channelnya referensi dan juga review tempat wisata, hotel dan juga kuliner dan yang pastinya terjangkau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax